Salam sejahtera, saya Lorenika Frenila binti Masundim, saya Mohamad Rusman bintusman, dan saya Elisius Jilin Anak Inkamat. Kami guru-guru dari SK Bawang K9 akan membentangkan inovasi yang bertajuk From Ways to Science. Science bukanlah salah satu mata pelajaran yang terlalu susah untuk dikuasai oleh murid. Namun, data menunjukkan bahwa sekolah tidak pernah memperolehi 100% keputusan science dalam UPSR. Perbincangan guru mendapati bahwa masalah ini adalah disebabkan oleh murid kurang berminat dengan belajaran dan pengajaran science. Oleh itu, intervensi yang dilakukan adalah dengan mewujudkan bilik sains menggunakan sumber yang terhad untuk menarik minat pelajar. Inovasi ini diberi nama From Ways to Science karena memanfaatkan ruang terbiar dan tidak digunakan diinovasikan menjadi ruang yang penting yaitu bilik sains. Objektif inovasi ini adalah meningkatkan penguasaan pedagogi kandungan sains dalam kalangan murid, meningkatkan minat murid terhadap PDPC sains, merangka panduan yang komprehensif untuk mewujudkan bilik sains menggunakan sumber yang terhad, membolehkan semua murid mendapat peluang belajar seperti murid di kawasan bandar dan pekan, dan yang terakhir meningkatkan kualiti pengurusan responsitory peralatan sains. Kumpulan sasaran inovasi ini adalah murid sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6, murid sekolah menengah tahun 1 hingga tingkatan 3, dan guru sains sekolah rendah dan sekolah menengah. Koronologi penghasilan inovasi adalah pada tahun 2014, ruangan sains ini adalah sebuah tandas siang, tandas kebin yang tidak mempunyai air, karena tiada bekalan elektrik untuk menyalirkan air di dalam tandas ini, seperti yang ada dalam gambar. Pada tahun 2006, oleh kerana tandas ini tidak berfungsi, telah dijadikan stor penyimpanan barang-barang yang telah rosak, dan seperti di dalam gambar. Kemudian, pada 12 Februari 2018, PIBJ telah bermesuarat dengan pihak sekolah untuk menjadikan ruang ini sebagai bilik sains. Kemudian, pada tahun 2018 dan 2019, kertas kerja dibuat untuk menggunakan peruntukan mata pelajaran bagi membeli peralatan sains. Pada Mas 2019, keadaan bilik sains seperti yang kita lihat sekarang, telah siap untuk digunakan dan diisi peralatan sains yang bersesuaian. Pada Mas hingga sekarang, keadaan bilik sains adalah seperti yang kita boleh lihat, yaitu semakin lengkap dengan peralatan-peralatan yang diperlukan oleh sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Gambar juga menunjukkan PDPC yang dilakukan di dalam bilik sains. Pada November 2019, yaitu sekitar 1 tahun pembukaan bilik sains ini, pencapaian yang diperolehi oleh hasil daripada adanya bilik sains ini adalah buat pertama kalinya, sekolah telah mendapat keputusan 100 peratus lulus sains untuk UPSR pada tahun 2019. Pada tahun 2021 dan 2022, serta tahun-tahun seterusnya, kami merancang untuk meneruskan inovasi ini dengan pertama, membeli peralatan sains yang telah lengkap untuk kegunaan tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Yang kedua, membeli peralatan sains yang sesuai seiring perubahan kurikulum semakan 2017 yang semak setiap tahun ada perubahan peralatan baru yang diperlukan. Dan yang ketiga, memperluas ruang bilik sains di bahagian beranda. Seperti yang kita lihat, bahagian beranda ada ruang yang lebih besar. Jadi, kami akan membuat kertas kerja untuk memohon peluasan di sini membuat lantai dan bahagian atap supaya kita boleh melaksanakan PDVC di bahagian luas ini dan melaksanakan eksperimen penyiasatan sains seperti tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah, kami juga merancang untuk mewujudkan sistem perpaipan di bahagian dalam dan luas serta mewujudkan sistem elektrik yang lebih lengkap. Seterusnya ialah, isu ataupun masalah yang ditangani sepanjang melaksanakan inovasi. Yang pertama ialah, keputusan UPSR pada tahun-tahun lepas menunjukkan SK bawang tidak pernah mencapai lulus 100% dalam mata pelajaran sains. Oleh itu, penggila sayang yang dilakukan adalah mewujudkan bilik sains untuk menarik minat murid belajar bersungguh-sungguh dengan adanya pembalik peralatan dan bahan-bahan sains. Seterusnya, memberi pengalaman belajar yang menyeronokkan kepada pelajar. Isu yang kedua ialah, tiada ruang bangunan dan sumber kewangan yang khusus daripada KPM untuk mewujudkan bilik sains. Oleh itu, penyelesaiannya ialah meninovasikan ruang tanggas yang terbiar menjadi bilik sains dengan bantuan daripada KIPJ. Oke, isu yang ketiga ialah sekolah kekurangan peralatan dan bahan untuk menjalankan eksperimen sains. Dan penyelesaiannya ialah membuat kertas kerja dengan menggunakan peruntukan tahunan mata pelajaran sains yang minimum untuk membeli peralatan dan bahan yang mencukupi dari sumber yang bersesuaian. Dan isu yang terakhir, iaitu yang keempat, ialah peralatan dan bahan sains disimpan di tempat yang berasingan. Oleh itu, buru agak sukar untuk mencari bahan-bahan tersebut dan kadang-kadangnya agak mengambil masa. Dan kebanyakan juga barang-barang itu oleh kerana terbiar, jadi ada yang telah rosak dan hilang. Oleh itu, penyelesaian bagi isu itu ialah bilik sains dijadikan sebagai tempat penyimpanan bahan dan peralatan sains. Oleh itu, ianya mudah dicari dan lebih selamat. Seterusnya, dapat mengurangkan masa guru untuk mencari dan menyediakan peralatan edifici untuk subjek sains. Seterusnya, untuk kurangan inovasi yang telah kami jalankan ini ialah yang pertama, bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi. Okey, antara bahan-bahan yang telah digunakan ialah yang paling utama ialah ruang tandas yang telah rosak ini dan agak terbiar dan dijadikan store ini. So, dengan inovasi tersebut, maka terhasillah ruang belajar iaitu bilik sains seperti sekarang inilah. Kemudian, bahan yang kedua ialah kertas kerja yang bersesuaian untuk membeli peralatan yang diperlukan. Okey, telah dibuat. Dan hasilnya, jumlah peruntukan yang terhad dapat membeli lebih banyak bahan dan peralatan sains daripada sumber yang lebih murah. Dan yang ketiga ialah almari-almari lama dan lebihan-lebihan kerusi meja sekolah juga digunakan. Dan hasilnya, bilik sains mendapat kelengkapan perabot secara percuma tanpa mengurangkan peruntukan untuk membeli peralatan PDPC. Dan seterusnya, ialah cara inovasi digunakan. Yang pertama, inovasi kami yang paling utama adalah mewujudkan bilik sains. Jadi, cara inovasi digunakan ialah dengan menggunakan peralatan dalam bilik sains untuk melaksanakan PDPC yang bersesuaian serta eksperimen dan penyiasatan sains. Oke, inovasi yang kedua ialah menginovasikan ruang tandas yang telah menjadi skol terbiar menjadi bilik sains dengan bantuan PIBG. Dan cara inovasi digunakan ialah menggunakan bilik sains sebagai ruang pembelajaran yang khusus untuk mata pelajaran sains. Inovasi yang ketiga ialah membuat kertas kerja menggunakan peruntukan takunan mata pelajaran sains secara minimal. Dan cara digunakan ialah menggunakan kertas kerja untuk membeli peralatan peralatan sains yang lebih murah. Dan inovasi yang keempat, bilik sains menjadi tempat penyimpanan bahan dan peralatan sains dengan lebih tersusun. Iaitu dengan menggunakan bilik sains sebagai tempat penyimpanan peralatan sains yang efektif. Berapakah kursus yang digunakan untuk inovasi ini? Inovasi ini dirancang sejak tahun 2018. Seperti yang menampak dalam gedual, sumber yang kami gunakan ialah melalui peruntukan penyimpanan sains dan sumber lain yang dari SK ataupun sekolah rendah dan SMK, sekolah menengah. Jadi, ada empat, selama empat tahun iaitu 2018, 2019, 2020, dan 2021 semua peruntukan yang diturunkan untuk subjek pendidikan sains digunakan untuk membeli beberapa peralatan seperti banner, kerusi, alas meja, peralatan ketukangan untuk melekatkan bahan-bahan bacaan dan seterusnya beberapa peralatan sains yang lain. Keberkesanan inovasi ini yang pertama ialah sejak adanya bilik sains, peratus kelulusan peperiksaan UPSR bagi mata pelajaran sains adalah 100 peratus berbanding pencapaian per tahun sebelumnya seperti yang Anda tengok dalam graf pencapaian keputusan UPSR. Pada tahun sebelum ini yaitu 2018 kita boleh tengok keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran sains hanya 61 peratus lulus. Tapi bila sudah ada wujudnya bilik sains ini peratus kelulusan meningkat 100 peratus. inovasi ini berkesan juga karena murid muda memperolehi tipi 3 hingga ke tipi 6 dalam pentaksiran bilik darjah karena adanya peralatan yang cukup untuk melaksanakan eksperimen dan aktiviti lain walaupun murid yang tidak pandai membaca tapi mereka tetap juga boleh mengikuti sesi pembelajaran karena apabila murid membuat sesuatu eksperimen walaupun mereka tidak pandai baca tapi mereka boleh mengikut arahan secara yang diberikan oleh guru oleh itu proses pembelajaran berlaku dengan lancar walaupun mereka tidak pandai baca tapi mereka ikut saja arahan guru dan melihat contoh yang ditunjukkan mereka dapat belajar seperti murid yang pandai membaca seperti yang anda lihat ini merupakan laporan akhir pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran sains pada tahun 2019 dan 2020 disini kita boleh tengok perbezaan dari pencapaian dari tahun 1 tahun 2 3 4 5 6 dimana tiada murid tipis yang mendapat tipi 1 dan tipi 2 hanya murid mendapat tahap penguasaan tipi 3 4 5 dan 6 maksudnya murid pemulihan pun boleh belajar dengan baik seterusnya inovasi ini memberikan kesan terhadap minat murid dalam mata pelajaran sains seperti yang anda tengok disini ini merupakan borang soal sendiri murid terhadap mata pelajaran sains ada beberapa soalan yang diajukan kepada murid dan hasilnya murid walaupun mereka sebelum ini tidak minat tidak minat dengan subjek sains tapi bila banyak eksperimen dan aktiviti yang digunakan yang dijalankan di dalam bidik sains ini ataupun di dalam kelas ataupun di luar kelas sesti pembelajaran itu menarik minat mereka ada aktiviti mereka minat mau belajar ya ya oke dan seterusnya ialah inovasi ini dia berpotensi untuk disebar luas kepada pihak lain yang pertama cara macam mana cara mewujudkan bilik sains kita boleh menggunakan kertas kerja yang sedia ada yang kami buat dijadikan sebagai panduan untuk kepada pihak-pihak yang berminat untuk membuat mewujudkan bilik sains di sekolah mereka selain itu keadaan bilik sains macam ini yang lengkap dan ada barangan yang diperlukan untuk PDP PDPC boleh didokumentasikan setiap kali melakukan apa-apa aktiviti ataupun eksperimen guru boleh merakam ataupun mengambil gambar atau membuat dokumentasi mengikut kreativiti masing-masing melalui youtube ataupun blog jadi secara tidak langsung dokumentasi yang telah diwujudkan dapat dikongsikan dengan orang lain walaupun mereka tidak membuat tidak membuat eksperimen atau disebabkan ketidakan bahan tapi melalui video yang dikongsikan mereka dapat gambaran ataupun bagaimana sesuatu eksperimen ini dilakukan mereka boleh lihat dengan jelas oleh itu kami membuat kesimpulan bahwa bilik sains boleh dibina menggunakan sumber yang terhad di sekolah dan dengan wujudnya bilik sains yang lengkap dan selalu digunakan akan dapat menupuk minat mendalam pelajar terhadap mata pelajaran sains seterusnya mendorong mereka untuk berusaha gigih untuk mencapai keputusan cemerlang sekian saja pembentangan kami sekian terima kasih terima kasih